Seandainya jarak tiada berarti, akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Itu kata Raisa dalam lagunya LDR. Apakah kamu juga termasuk salah satu pejuang LDR alias long distant relationship? Rindu tapi tak kunjung bertemu. Nggak nelpon kangen, udah telponan jadi makin kangen pengen ketemu. Wah jadi serba salah deh, setiap hari rasanya seperti cobaan berat yang menguras emosi. Memang kadang hubungan jarak jauh bisa menjadi cobaan, tapi bukan berarti tidak bisa dipertahankan loh. Berikut adalah 5 kak yang wajib dimiliki oleh kamu para pejuang LDR supaya hubungan kamu tidak berakhir di tengah jalan. Kak yang pertama, kepercayaan. Iya kepercayaan itu ibarat akar pada sebuah pohon besar. Jika akar itu kuat, maka badai sebesar apapun tidak akan mampu menumbangkan pohon itu. Sama halnya nih, untuk sebuah hubungan baik jauh maupun dekat, sudah seharusnya kepercayaan merupakan fondasi utama untuk menjaga keutuhan hubungan tersebut. Kalau dia selingkuh di sana gimana dong? Eits, hati-hati. Kalau tidak terbukti, jangan mudah berasumsi. Karena kadang imajinasi dan kekhawatiran kamu itulah yang membuat keretakan hubungan. Coba saya tanya, kenapa kamu masih memiliki hubungan jarak jauh dengan dia? Kenapa masih mau walaupun LDR? Kalau memang masih sayang, kalau memang kamu masih mau mempertahankan hubungan dengan dia, berarti kamu pun juga harus, harus memiliki hati yang besar dan juga kepercayaan. Dan biarkan dia membuktikan bahwa kepercayaan kamu tidak akan disiasiakan. Kak yang kedua, keterbukaan. Terbuka untuk menceritakan apa yang sedang kamu rasakan itu sesuatu yang baik. Itu justru bukan sikap kekanakan-kanakan. Justru keterbukaanlah yang nantinya akan mendekatkan. Dengan menceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, ataupun apa yang kamu kerjakan, malah itu akan membuat dia lebih memahami tentang diri kamu loh. Apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Utarakan juga nih, kalau kamu kadang merasa rindu ataupun cemburu. Jangan disimpan sendiri, tapi cari waktu yang tepat untuk dibicarakan dan biarkan dia yang akan membantu untuk meyakinkanmu. Semakin kalian mengenal satu sama lain, ketika ada konflik nantinya, kalian pun akan lebih tahu apa yang harus dilakukan. Kak yang ketiga, kompromi. Tidak ada hubungan tanpa konflik, apalagi hubungan jarak jauh. Sangat rawan banget dengan berbagai cekcok. Mulai dari hal-hal sepele hingga hal-hal yang bersikap prinsipal. Di saat-saat genting inilah, kamu pun juga harus bisa mencairkan suasana dan mampu untuk bisa berkompromi dengan pasangan untuk mencari jalan tengah yang sama baiknya untuk kalian berdua. Berkompromi yang sehat dengan pasangan juga merupakan salah satu penentu seberapa kuatnya hubungan kalian berdua di masa depan. Karena pasangan yang mampu berkompromi dan menyelesaikan masalah dengan baik, akan membentuk fondasi-fondasi yang kuat untuk bisa lebih mudah menyelesaikan konflik yang datang di kemudian harinya. K yang keempat, komitmen. Komitmen merupakan hal yang wajib banget harus metik kamu miliki ketika menjalani hubungan jarak jauh. Pada awalnya, cinta mungkin terlihat cukup untuk memulai sebuah hubungan jarak jauh, untuk bisa saling memahami. Tapi pada kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu, butuh komitmen untuk mempertahankan sebuah hubungan. Terkadang kesulitan bertemu dan juga rasa jenuh aja, bisa menjadi salah satu penyebab yang membuat cintamu akhirnya luntur juga. Komitmen inilah yang bisa mengingatkan kamu untuk tetap fokus pada tujuan hubungan kalian dan juga menjaga hubungan kalian agar tetap langgem. K yang kelima, kedewasaan. Kedewasaan itu sangat penting dimiliki dalam sebuah hubungan. Apalagi hubungan jarak jauh, sangat diperlukan. Kedewasaan itu juga bukan soal angka atau soal usia. Tapi bagaimana cara kamu bersikap? Kadang harus peka, kadang tidak boleh memaksa, tidak boleh mudah cemburu juga, walaupun jauh. Kadang mau mengalah, walaupun bukan kamu yang salah. Dibutuhkan kedewasaan untuk sadar apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan sebuah hubungan. Nah, itu dia 5K yang bisa membantu kamu supaya hubungan itu tetap terjaga dan tidak kandas di tengah jalan. 5K itu adalah kepercayaan, keterbukaan, kompromi, komitmen, dan kedewasaan. Dan seperti kata Kahitna dalam lirik lagunya Untukku, Walau ke ujung dunia, pasti akanku nanti. Meski ke tujuh samudera, pasti ku akan menunggu. Karena ku yakin, kau hanya untukku. Saya doakan, kamu dan dia berakhir bahagia berdua bersama. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.